Bismillahirrahmanirrahim Waya juzu jeng menang Naon tarku istikbalil kiblati Ninggal ken yang harap kiblati Waya juzu jeng menang Naon tarku istikbal Luluk tarku istikbalil kiblati Ninggal ken yang harap kiblati Pi sholati dina sholat Pi halata ini dina dua tingkah He 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 Pi shiddatil khaufi Tegesna kahiji dina Sholat sidatul khauf Artina banget siun Pi kita limubahin Dina perang anu dimenangkan Pi kita limubahin Dina perang anu dimenangkan Pardon Eta pardu Ka nats bukti naon as sholatu sholatna Auna plan atawa sunnah Pardon Eta pardu Ka nats bukti naon as sholatu sholatna Auna plan atawa sunnah Jadi Jika mari bawa syarat nomor kelima Syarat wajibna Sesuatu yang harus kita lakukan Sebelum kita sholat Yang sesuatu yang harus kita pastikan Sebelum sholat adalah istikbalil kiblati Tapi ada bahaya dua tempat Anu naon Menang Tarkus tigbalil kiblat Menang ninggal Sebenarnya bahasanya lain menang Tapi rusok Dirusok Dua tingkah Adalah orang-orang yang boleh sholatnya Tidak menghadapi Tapi tidak serta-merta Menghilangkan naon Menghilangkan wajibnya menghadap Tidak kiblat Namun dinah khitob Disebut namani Namanya mana? Ma Mani Namanya mana? Ini menang Ini menang Penghalang Contoh Awewe had wajib sholat Hah? Wahajib Awas Awewe had wajib Sholat Jadi kewajiban sholat Tetap ayah Sebab sholat Tapi ayah mani Ayah nungah halangan Anu nungah wajib Anu mengharus Kan si Awe Ulah ngelakukan Awas Menna Awewe Bukan menghilangkan wajibnya Sholat Awas Jadi Umumna Naon Secara umumna Sholat hukumnya Wajib Rekala Laki Jadi hukum sholat Wajib Ketika perempuan Hed Ketika perempuan nipas Maka tidak wajib Sholat Awas Bukan sholat yang tidak wajib Tapi perempuan yang Hed Tidak boleh Sholat Itu namanya Mani penghalang Tah siddatul kawuk Gitu Orang yang siddatul kawuk Contoh Dina Fikitalin Mubahin Dina sholat Dina sholat siddatul kawuk Itu bukan berarti Menghilangkan istighbal Kiblateh Jadi itu wajib Tetap Daya Tama sholat Wajib Nah sholat Sholat Tetap sholat Wajib Istighbal Kiblat Cuman bagi orang Yang sedang siddatul kawuk Maka boleh meninggalkan Non Istighbal Kiblat Contoh Dina perang Dina perang Perang Takbir Allahu akbar Tepat sholat 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 Sholat sampai salam boleh Tarkun istighbalil kiblat Orang yang boleh meninggalkan istighbalil kiblat Adalah orang yang sidatul Wafin nafilati Yang kedua dina sholat sunnah Pisapari di perjalanan Alar rohilati Natepan karena tutumpakan Kendaraan Alar rohilati natepan karena kendaraan Palil musafiri Maka etata tepikin musafir Saparon kalawan lelumpangan Mubahan anu dimenangkin Walau kosiron Jeng sana jan deket Walau kosiron Jeng sana jan deket Naon at tanak kulu Menang pindah Soabun anu meneran Soabun anu meneran Maksodahu Kana Pamaksudana tanakul Warau ki buddha bati Jeng anu numpak Naon Hewan terna Hewan tertumpakan Jeng anu numpak Hewan tertumpakan Layajibu Maka tewajib Alaihi kasi rokib Layajibu Maka tewajib Alaihi kasi rokib Naon wadu ujab hatahu Naon wadu ujab hatihi Nenden Parang Nasirokib Ala surjihi Kana selakna Eta Merkub Dabah Ala sirjihi Kana selakna Eta sarjah Jadi selakte Tempat naon Tempat diuk Anu jenil hurun kuda Itu selak Misalnya Jeng pamanak Yuk Yang kedua Menang dei Jalma Ninggalken Tarkul Menang dei Ninggalken Yang harap Kaki blad Orang yang Salat sunnah Dina jero Kendaraan Anu eta kendaraan Teh Kerlempak Nah iya Iya dikhususkan Wafin nafilati Dina sholat sunnah Jadi orang sholat tuha Tahaju Dina kendaraan Itu boleh Naon Tarkul Isikbalu Kibla Kumaha Lamun lihur matil Wakti Tah bedana Lihur matil Wakti Sholat wajib Wajib Sholat wa Wajib Gambaran Datang waktu sholat Tapi tidak memungkinkan Kendaraan Untuk berhenti Maka kita naon Maka kita sholat Lihur matil Wakti Itu termasuk Nggak Karena wajib Menang Ninggalken Qibla Sabab naon Sabab Dina Dina sholat Lihur matil Wakti Ada Kawajiban Iadatus Sholat Jadi Eta Manda dihitung sholat Arti itu Lihur matil Wakti Tidak dihitung Sholat Kulantaran Tidak dihitung Sholat Maka Kawajiban Yang harap Kib Blat Kulantaran Kawajiban Yang harap Kib Blat Berarti Tarkul Sikbalil Kib Kib Blat Beda dengan sholat sunnah Sholat sunnah mah Allahu akbar Contohnya Orang Dina kedaraan Allahu akbar Tidak sholat Allahu akbar Atau Alamun Kira-kira orang Nyupir Nyupir Tidak bisa Ulatin Sujud Allahu akbar Allahu akbar Ulatin Sholat Nah Sholat sunnah mah Tidak perlu Yang harap Kibla Tidak perlu Praktek sama Seperti sholat Biasa Tapi Kalau Lihur matil Wakti Itu Bukan Tidak termasuk Ninggal Istiqbal Kibla Kenapa Karena Orang Lihur matil Wakti Itu Judul Hanya Ngahormatan Waktu Berarti Tidak termasuk Sholat Dada dibuktikan Nanti ketika Kita sampai Tujuan Atau Sampai Ketempat Yang kita Bisa Melaksanakan Sholat Orang Wajib Sholat Wajib Kembalikan Tadi Mana Lihur matil Wakti Ngahormat Disebut Tidak Ngahormat Wakti 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 Tebuga Wudu Temur Ayanu Junub Sagala Maka Walaupun Dia Junub Walaupun Yang Gak Punya Wudu Tetap Dia Ada Mengatakan Wajib Wajib Lihur Matil Wakti Kernyupiran Ngabayangkan Sholat Tidak ada alasan Makanya Tidak ada Alasan Sedikitpun Bagi orang Muslim Meninggalkan Sholat Ima Dina Kaayaan Diudak Kumalik Mungkin Diudak Kumalik Mungkin 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 Diudak Kumalik Salat Wajib Nyalamatkan Diri Wajib Nyalamatkan Diri Maka Walaupun Dalam Keadaan Naik Motor Nyalamatkan Diri Diudak Kumalik Misalnya Udang Tetap Wajib Sholat Ini Menandakan Bahwa Tidak Ada Celah Sedikitpun Untuk Orang Islam Meninggalkan Sholat Sampai Sampai Dina Keayaan Tebisa Sholat Pun Sampai Sampai Dina Keayaan Tebisa Bersuci Sekalipun Orang Tetap Wajib Sholat Yang disebut Dengan Lihur Matil Wakti Tapi Tapi Nantinya Ketika Aman Ula Tenang Tetap Orang Wajib I'adatus Sholat Wajib Mablekan Dei Orang Yang Merana Fikih Ketika Yang Viral Di Sulawesi Ketika Terjadi Gempa Makmum Kabur Imam Itu kan Banyak Yang Mengkomentar Itu Positif Gempa Sakil Tariknya Dia Tetap Mempertahankan Tapi Sebenarnya Kalau Dalam Fikih Kita Boleh Lari Dalam Keadaan Sholat Allahuakbar Kersolat Ayah Gempa Maka Dalam Islam Itu Tetap Kita Wajib Sholat Dan Kita Wajib Menghindar Dari Bahaya Kersolat Ayah Gempa Lumpat Tapi Tetap Dalam Keadaan Bismillahirrahmanirrahim Gempa Alhamdulillahirrahmanirrahim Lumpat Lumpat Tidak masalah Tidak masalah Lumpat Tapi ya gambarannya Awas Ada bahkan Dalam Kalau tidak salah Dalam kitab Tanrilukulub Itu tata cara Sholat Kalau kita lagi takut Gempa Jadi kita sholat Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Lumpat Lumpat Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Amidin Iya Kana Pindah rukun Dan tempat Sudah aman Kita wajib berhenti Lumpat Pas Rek Ruku Maka Cari tempat Yang aman Yang harap Kaki belah Ruku Lalu Itu Gumpad Lumpat Jadi Kalau memungkinkan Ketika kita Dalam keadaan Sedatul Dalam setiap Rukun Dalam setiap Perpindahan Rukun Kita Dianjurkan Menghadap Kiblat Dan sholat Seperti sebagaimana Sempurna Selain itu Contoh Kermaca Fatihah Kermaca Tahiyyat Allahuakbar Diuk kan Diuk terukun kan Rukun so Sholat At-tahiyyatul mubarakatuh Gempa Atau maling Lumpat Nanti Ketika Salam Kalau sudah aman Duduk Menghadap Kiblat Baru kita Salam Jadi Tidak sembarangan Bukan berarti Yang waktu itu Orang ketika Sedang gempa Dia mempertahankan Sholat Goreng Lain Itu bagus Mungkin Itu dinilai Dari segi Keimanan Saking kuat Imana Tersiun ku gempa Tapi dalam Dalam pikir itu Awas Al-Islamu Yashirun Wala tayas Sarok Layu kalifullahu Nafsan ilawus Aha Allah Memulai meranaun Cocoban Lui kemampuan umat Orang bisa Tenangkal gempa Kan malah Kersolat Gempa Lumpat Tapi Ulah Ngebatalkan Sholat Jangan sampai Kita membatalkan Sholat Kersolat Ayo anjing Ayo ngebayr Gagil anjing Syahid Kurang Pahaya Gagil Anjing Syahid Kuma Tontok Jalmak Kersolat Gagil anjing Batal Tersolat Batal Hiji Batalku Diantelan Najis Dua Lamun Kek Kalo warga Getih Najis Segetih Najis Jadi Lamun Pahaya Kersolat Kalo kita Sedang Sholat Ini karena Pernah Terjadi Pernah Terjadi Orang Dia Soleh Lagi Sholat Dia Digigit Anjing Contoh Malayan Anjing Orai Digigit Ular Itu Bahkan Ayat Film Itu Dipilmkan Saking Dia Khusuknya Saking Dia Khusuknya Lalu Dia Membiarkan Ular Menggigit Dia Dia Dalam Dalam Salat Itu Harus Bersih Dari Najis Jadi Tekan Jangan Melihat Kejadian Sa'idina Ali Ketika Salat Bernumuran Darah Itu Jangan Dilihat Dari Fiki Itu Dilihat Dari Si Keimanan Lamutina Fiki Desa Salat Nah Sebab Salat Membawa Gerti Anu Kaluar Jangan Atau Gagel Anjing Antepo Anjing Agil Ayim Khusuk Salat Hiji Uram Ker Gagel Kuanjing Berarti Antal Kunajis Mogola Do Berarti Batal Salat Atau Kaluar Gerti Gertina Kaluar Berarti Nagis Batal Salat Nah Kayak itulah Harus Memisahkan Manarana Iman Manarana Fiki Manarana Tasop 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 Ker Lumpa Ker Solat Diudang Anjing Lumpa Atau Anubar Terjadi Corona Ker Corona Bukan Berarti Nah Bukan Berarti Kita Ulasi Nga Corona Atau Sebaliknya Berarti Kudus Nga Corona Dalam Fiki Itu Boleh Dalam Fiki Boleh Kita Apa Tidak Menghadiri Masjid Kalau Dalam Keadaan Genting Borok Corona Hujan Menang Tengah Mas Jid Panganten Anyar Itu Dalam Madhab Shafi Diberi Waktu Seminggu Menang Tengah Mas Jid Korona Tengah Bahaya Jadi Tengah Tengah Iman Iman Malah Sin Tengah Corona Iman Sholat Masjid Dibuka Masjid Ditutup Masjid Masjid Dibuka Masjid Karena Corona Tenggit Kalau kita Lihat Dalam Perspektif Fiki Maka Boleh Kita Tentu Sholat Maka Jarak Boleh Karena Dalam Mencegah Keburukan Itu Lebih Baik Daripada Menciptakan Kebaikan Sholat Baiknya Kuma Berjamaah Berjamaah Baiknya Kuma Rapat Itu Baiknya Itu Membuat Kebaikan Enggak Berbuat Kebaikan Itu Jalbil Masjid Mana Maka Lebih Bagus Kita Melenggangkan Jarak Dalil Menghindari Maslahat Menghindari Madarat Itu Lebih Baik Daripada Menciptakan Kebaikan Awalnya Berjamaah Baik Rapat Tapi Karena Ada Virus Corona Dianjurkan Untuk Merenggang Maka Dalam Konteks Usul Fiki Kita Dianjurkan Untuk Merenggang Lebih Baik Maka Menang Dari Jaman Sayyidina Umar Gap Pernah Assalat Tufibuyo Tikum Solatlah Kalian Di rumah-rumah Kalian Menang Tufibuyo 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 Atau Sirokib Tufib Pakat Biruku Ihi Kuruku Na Eta Siroki Buat Sujud Sujud Siroki Wayakunu Jeng Buktin Sujud Sujud Siroki Akfado Akfado Etalui Handap Min Ruku Ihi Dibanding Ruku Nas Siroki Iyo Tadi Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Ruku Sujud Atau Tidak memungkinkan Orang Maka isarat Maka isarat mata Ini harus kita perhatikan Mata orang Ketika Isarat ruku Harus berbeda Dengan isarat Ketika Sujud Contoh Lamun Ruku Rada Kahanapgen Lamun Sujud Rada Kabelahan Napgen Yang penting Kita tetap Fokus Kedepan Tadi gambaran Naon Jama Tutumpakan Diudaku Kepunjahat Misalnya Ini Saya Salat Jika Kayat Lamun Salat Nasunah Berarti Maksud Tetap Cumpon Pasunatan Lamun Salat Nawajim Karena Lihur Matil Wakti Ya Posisi Kendaraan Wa Amal Masih Masih Ujeng Anapon Arinu Lempang Faya Timmu Maka Nyampurnah Ken Simasi Ruku Ahu Kana Rukuna Simasi Wasujud Dahu Jeng Kana Sujud Simasi Wa Istak Balu Jeng Wa Istak Bilu Jeng Yang Haru Istak Bala Yastak Bilu Istik Balan Ing Istak Ala Yastak Ilu Istik Alan Berarti Mau Juna Istak Roja Yastak Ruju Istih Rojan Solasi Majid Warna K2 Babka I Ijinya Istak Ala Yastak Ilu Istak Roja Yastak Bukaan Isti Istik Bal Istik Bal Kiblati Wastak Ruku Ahu Kana Ruku Nasiro Si Masih Wasujud Dahu Jeng Sujun Simasi Wayast Tak Bilu Kiblati Istak Bal Yastak Bilu Kiblati Jeng Assalamualaikum Wah Oh Seri Mal diajak Eh Yuk Kurang Gua Kumayyeng Lamunu Lumpang Lamunu Lumpang Ma Contoh Diamu Saphir Dan Tidak Dalam Keadaan Madorot Makkah Fayatim Musolat Tahu Sujud Dahu Waru Kwa Ahu Orang Yang Perjalan Yang Bari Lumpang Tadi Kan Ngejelaskin Perjalanan Namun Lumpang Salat Sampur Sampur Kecuali Lumpat Dikudaku Anjing Kok Mau Anjing Kalah Anjing Salat Tidak Fihimah Dina Ruku Yang Sujud Walayam Si Jeng Ulah Lumpang Si Jal Ma Il Fikiyam Kecuali Dina Dina Ngadeg Nasi Jal Ma Watas Sahud Dihi Jeng Tahiyat Nasi Jal Ma Tuh Tuh Walayam Si Jeng Ulah Lumpang Si Jal Ma Il Fikiyam Hi Kecuali Dina Nantung Nantung Nasi Jal Ma Watas Sahud Dihi Jeng Tahiyat Nasi Jal Ya Sholat Shafir Anubarilum Pan Contoh Jawlah Lumpang Sholat Allah Akbar Lumpang Lumpang Pas Ruku Allah Akbar Sari Allah Liman Amin Takbir Selah takbir Kan Allahu Akbar Lalu berjalan Kerepat Lumpang Lalu pas Bagian Luku Allah Akbar Sari Allah Liman Lalu Sujud Sujud Lalu duduk Antara dua Sujud Lalu Sujud lagi Lalu pas Bagian Tahiyat Lumpang Lumpang Nampak Palaiksalam Assalamualaikum Matu Wafaka Walayam Si Illafi Kiyam Wat Tashahut Dihi Temenang Lumpang Temenang Lumpang Jalma Anuker Musafir Kecuali Dina Keayaan Kiyam Yang Dina Keayaan Tashahut Akhir Lumpang Nanti Nga dua Tempat Nah Lada Dina Tahiyat Hari Awal Kumah Ntar Awal Awal Tetap Saba Awal Ma Naon Eh Nya Tahiyat Ntar di Istisna Sarwawai Tahiyat Ak Tahiyat Awal Tahiyat Ak 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 Dalam Kayaan Lumpang Dina Dua Tempat Hiji Dina Kayaan Keringadek Dina Kermaca Pat H Jengsu Surat Kayaan Tahiyat Ak 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 Lumpang Tadi Maka Nges Dibahas Lumpang Kayan Kermarkub Anu Tetumpah Tetumpah Kan Ruku Sujud Nage Bisa Isya Isyarat Kalau orang yang berjalan kaki Musafirnya Maka dia boleh berjalan Dalam dua tempat Yang pertama ketika Kiam Berdiri Yang kedua ketika Tahiyat Maka itu boleh Berarti Ruku Wajib Sampurna Sujud Wajib Sampurna Duduk Antara dua Sujud Wajib Sampurna Iatidal Wajib Sampurna Dan salam Nanti wajib Sampurna Jadi sebenarnya Soknya praktekin Ke Lumpang Tapi Maka Ila Lumpang Marhala Nyalamun Kan Lari Lumpang Harus ukuran Dalam Madalus Marhalata Marhalata Yang dua Paman Dokan Namun Maka Ke Lumpang Praktekin Ilmu Iyata Gitu Tapi Asa jarang Jalama Lumpang Jadi Itulah Menang Keringanan Menang Rukso Jalaman Ukur Lumpangan Ini ketika Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sambil berjalan Alhamdulillahirrahmanirrahim Terus Sampai Walad Dolin Terus Baca Surat Setelah Baca surat Al-Sufal Isi kita Rukuk Maka dalam keadaan Rukuk Kita wajib Menghadap Kekib Blat Rukuk Sampai Allah Liman Hamidah Masih Berdiem Jangan Berjalan Lalu Sujud Duduk Antara dua Sujud Lalu Sujud Lalu Berdiri Rokat Kedua Lumpang Al-Qiblah Tapi Taman Yakan Gak Batur Dari Salat Dari Bacaan Kan Wajib Nyari Tempat Al-Qiblah Ulah Nanya Al-Qiblah Kaman Atu Batas Salat Maka Ketika Rukuk Sujud Iktidal Duduk Antara dua Sujud Itu Wajib Yatim Musa Salah Wajib Nyampurnakan Salah Hanya Dina Kiam Dina Tasahud Orang Boleh Lumpang Dina Eh Salat Dina Kaayan Lumpang Menang Paslun Piharkani Salat Allah Dina nes ily Gar rok Nya Tua 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 Tua